Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan saya di channel yorken tv di video kali ini saya akan mengulas tentang FB pro yang akhir-akhir ini lagi marak ya setiap buka FB ibu-ibu isinya nyari dollar padahal sebenarnya kalau temen-temen tahu FB pro itu lebih ribet dibanding youtube ya temen-temen banyak pencapaian yang harus dilewati dibanding youtube cuma namanya ibu-ibu kadang homo ya ikut-ikutan yang lain lagi rame apa tiktok ikut tiktok tiktok sekarang udah gak rame ikut lagi FB pro jadi bisa dibilang kebanyakan ikut-ikutan kalau untuk saya sendiri pernah nyoba FB pro cuma kayaknya lebih ribet gitu banyak challenge yang harus dilewatin gitu entah itu jangkauan dan lain-lain lah gitu ini temen-temen sendiri juga ngerasain setiap buku FB dan isi kontennya pun mending kalau artinya jadi asal bikin video aja gitu apapun ya lagi nguluk sambel lah apalah namanya emak-emak ya kan padahal padahal itu sendiri kalau menurut algoritma itu ya sama aja untuk mendapatkan gaji itu agak sedikit berat ya di youtube sendiri pun kan kita harus mendapatkan 100 dolar atau setara dengan 1.300.000 baru bisa mendapatkan gaji ya temen-temen apalagi di FB pro yang ya mungkin ada sebagian ibu-ibu atau content creator youtube pro itu yang cepet bisa dapat dolar ya cuma kita bandingin aja setiap jadi sekarang bangun tidur pun ibu-ibu bukan ngurusin kebiasaan yang biasa nyari anak nyari suami nyari handphone videoin lagi bangun tidur biar Mbak Meta lihat gitu jadi yang di yang fokusnya itu konsennya itu FB FB pro ini ya temen-temen mungkin temen-temen termasuk content creator mana nih youtube atau FB pro ada yang masih bertahan di youtube atau ikut-ikutan pomo ke FB pro dan youtube sendiri sekarang algoritmanya makin ribet ya temen-temen untuk mencari jam tayang itu khususnya untuk youtuber pemula itu sangat susah ya kalau dulu itu bisa diakalin dengan apa namanya jam tayang tembakan atau kalau pakai RDP ya bisa kalau sekarang itu youtube itu udah bener-bener menyaring yang memang bener-bener harus kontennya itu bagus gitu harus bener-bener enggak enggak asal bikin konten itu gitu kalau kalau dulu tanpa login juga bisa termasuk viewer kalau sekarang itu udah mulai ya semakin sini semakin bagus sebenernya jadi content creator yang memang asal-asal itu lama-kelamaan kesaring dengan sendirinya mereka mundur sendiri gitu jadi memang yang bener-bener bikin kontennya itu bagus gitu tidak seperti sebelah apapun hujan dan lain-lain yang penting upload video gitu oke mungkin mengenai epipro dan youtube sekian dulu temen-temen jika ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar akhir kata dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh